Sabtu siang polisi membawa pelaku Harisimamora menuju aliran Kalimalang, Cikarang, Jawa Barat untuk mencari barang bukti lingkis yang digunakan pelaku untuk menghabisi keluarga Daperum Nainggola. Selain anggota Resmo, Polda Metro Jaya mengerahkan deadpool air guna mengisir aliran Kalimalang, Cikarang untuk mencari barang bukti. Sampai hari ini berarti sudah memasuki pencarian hari kedua kedalaman sungai yang mencapai 4 meter serta arus sungai yang cukup deras menyulitkan pencarian petugas. Pelaku membuang barang bukti ke sungai sebelum bertolak ke Garut. Tujuannya menghilangkan jejak. Selain barang bukti, kepolisian juga menggunakan scientific investigation. Sejumlah barang bukti lain ditemukan di dalam mobil yang digunakan pelaku saat pergi ke Garut. Di antaranya bercak darah dalam pakaian pelaku serta tes DNA dari kuku pelaku yang sempat kontak fisik dengan korban.